Kami percaya seperti lagu pujian yang kami naikkan kepadamu, bahwa Tuhan tahu semua yang kami perlu dan butuhkan. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan mencukupkan kami bahkan dengan berkelimpahan. Sampai dengan hari ini Tuhan masih mendengar dan menjawab doa. Ketika kami datang menghampiri engkau di ibadah yang keempat di hari ini, khususnya setiap doa-doa yang kami naikkan, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Sehingga saat nanti kami pulang, percaya ada kuasa, ada mujizat, ada keajaiban yang kami alami. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Doa-doamu dijawab oleh Tuhan, jalan-jalan buntu dibukakan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab di sini Yesus yang dimuliakan. Engkau Elohim yang berkuasa, engkau Tuhan yang dasyat. Sekarang sampaikanlah firman kebenaran bagi kami semua, kami mendengar. Dalam Yesus Kristus Tuhan yang siap mendengar firman bersama berkata. Amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Silahkan duduk. Shalom semuanya. Senang ada kembali bersama-sama dengan saudara pada malam hari ini. Saudara, sepanjang hari ini saya menyampaikan tema khutbah yang sama yaitu tentang gereja. Dan waktu berjalan dengan begitu cepat, sekarang sudah bulan 10, sebentar lagi kita akan merayakan kembali Natal. Beberapa gereja sudah mengadakan rapat Natal, membentuk panitia Natal. Dan bagi saya bulan-bulan ini dari mulai Agustus, September, Oktober ini tahun lalu adalah bulan-bulan pergumulan bagi saya. Waktu itu saya menunggu istri saya hampir 4 bulan di rumah sakit. Yang akhirnya bulan November, akhirnya berangkat ke surga. Dan saya mau katakan kepada saudara, apapun yang terjadi bahwa Tuhan Yesus tetap berdaulat atas kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang pegang kendali. Sebab itu segala sesuatu yang terjadi mungkin buruk, mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Yang saya mau katakan kepada saudara adalah tetaplah percaya Tuhan. Mungkin sesuatu itu buruk, tetapi Tuhan memelihara kita dengan sempurna. Rancangannya penuh dengan damai sejahtera. Oke saudara, dan apapun yang terjadi biarlah engkau berkata sekali Yesus tetap Yesus. Yang mau katakan amin? Katakan bersama saya, sekali Yesus tetap Yesus. Satu latihan, sekali Yesus tetap Yesus. Saudara, ketika kita mendengar kata gereja, apa yang pertama kali terlintas di dalam benak kita? Gereja yang terlintas di dalam benak saudara adalah apa? Apakah sebuah gedung dengan lambang salib di atas bangunannya? Dengan merk gereja tertentu, sinode tertentu, apakah seperti itu? Apakah gereja saudara membayangkan adalah tempat berkumpulnya orang-orang percaya, di sana ada pujian, penyembahan, ada firman Tuhan disampaikan, didoakan, mendoakan, kemudian persembahan, lalu pulang. Apakah seperti itu? Gereja saudara dalam arti sesungguhnya adalah eklesia. Eklesia itu bahasa Yunani dan akar kata dari eklesia ini adalah ekaleo. Ek itu keluar, kaleo itu apa? Dipindah atau dipanggil, ekaleo, dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari mana? Gereja adalah eklesia atau ekaleo, yaitu orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Dari penghukuman yang kekal menjadi keselamatan yang kekal, hidup yang kekal. Dan itu semua hanya bisa dilakukan melalui karya penebusan Yesus Kristus di atas kau salib. Lain tidak. Hanya Yesus melalui anugerahnya yang sanggup memindahkanmu dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Baca dulu ayatnya, silahkan dibuka di dalam yaitu 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ini adalah ayat hafalan, hampir semua orang Kristen tahu tentang ayat ini bukan? Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat yang dimiliki Elohim. Supaya kamu memberitakan kehebatannya yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Jadi saudara adalah milik Elohim. Elohim itu adalah sebutan dari yang maha tinggi. Immanuel, Immanuel, Imanu itu adalah penyertaan El, singkatan Elohim. Penyertaan Elohim, Elohim menyertai kita. Saudara dimiliki oleh Elohim. Dan Elohim di dalam Yesus Kristus yang sanggup memindahkanmu dari gelap, membangilmu dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Sehingga engkau menjadi apa disebutkan ayat selanjutnya? Kamu yang dahulu bukan umat, sekarang telah menjadi umat Elohim. Yang dahulu tidak beroleh kemurahan, tetapi sekarang saudara dan saya menerima kemurahan melalui anugerah Yesus Kristus Tuhan. Ini saudara, ini dulu ya kita pahami bahwa gereja ternyata tidak hanya sekedar bangunan atau denominasi gereja. Tetapi gereja adalah saudara dan saya. Orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang, dari maut kepada hidup, dari penghukuman kekal, kepada kehidupan yang kekal melalui Kristus Yesus Tuhan. Karena itu saudara, pada kesempatan ini saya menyampaikan tiga hal penting berkenaan dengan gereja. Yang pertama adalah, tadi yang saya sampaikan, gereja adalah eklesia. Yaitu persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan. Siapa dulu kita? Kita ada firman Tuhan katakan, semua orang adalah berdosa, tidak ada seorang pun yang benar. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mencapai surga tanpa anugerah Tuhan. Sebab itu tidak bisa tidak untuk orang sampai kepada surga, dia harus mendapatkan anugerah. Dan anugerah itu hanya satu, melalui pengorbanan Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu di gereja ini, di mimbar ini, selalu diberitakan semua adalah tentang Kristus. Bukan tentang upaya manusia, bukan tentang usaha manusia, tetapi semua adalah karena Yesus. Gereja bukanlah tentang denominasi, bukanlah tentang gedung dan bangunan, tetapi yaitu tentang saudara, orang-orang yang telah dipanggil dari kutuk menjadi berkat. Dulu kita ini terkutuk, surga. Kenapa, Pastor, kok terkutuk? Terkutuk, kalau ada orang yang berusaha hidup benar untuk mencapai surga tanpa Kristus, firman berkata apa? Terkutuk pasti dia. Karena ada ayat yang bilang begini, terkutuklah engkau ketika engkau berusaha dibenarkan melalui hukum torat. Hukum torat tidak akan pernah bisa membenarkan manusia. Hukum torat itu diberikan Tuhan, hukum torat itu suci, kudus, mulia, agung. Itu adalah standarnya Tuhan untuk manusia hidup benar. Tetapi Alkitab mencatat tidak satupun yang sanggup untuk memenuhi hukum torat, tidak satupun. Sehingga kalau ada orang manusia untuk hidup benar dihadapan Tuhan dengan tuntunan hukum torat, firman berkata dia pasti akan terkutuk. Karena apa? Tidak mungkin. Tetapi ada satu pribadi yang sanggup. Siapa dia? Yesus. Dan dia yang secara tuntas-tas-tas melakukan hukum torat, dia berkorban di atas lew salib. Menggantikan saya, menggantikan saudara. Menanggung dosamu, menanggung dosaku. Sehingga melalui dia, melalui anugerahnya, semua kita dibenarkan. Sehingga disebutkan kita menjadi eklesia, kita menjadi ekalio, dipanggil keluar. Dipindahkan dari kutuk kepada berkat, dipindahkan dari maut kepada hidup, dipindahkan dari kehidupan yang lama menjadi manusia baru, dipindahkan dari keputusan-saan, memiliki pengharapan yang baru. Gereja adalah saudara dan saya. Dan ketika kita ada di sini, kita sedang berkumpul untuk merayakan sukacita. Kebaikan Tuhan, memuji, mengagungkan dia. Dan itu adalah salah satu fungsional gereja. Mengagungkan dia, meninggikan dia, menyembah dia, di dalam kumpulan seperti ini. Makanya ada ayat mengatakan, jangan kau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti itu saudara, kumpulan. Tidak peduli tempatnya di mana, puji Tuhan. Tuhan memberikan anugerah gereja di sini yang cukup besar, semua karena anugerah Tuhan. Dengan tempat yang nyaman, semua adalah karena anugerah Tuhan. Tetapi itu tidak penting. Yang terpenting adalah Yesus hadir. Mau gereja gede, ribuan orang atau ratusan orang atau hanya puluhan orang. Yang terpenting Yesus hadir. Mau di ruang terbuka, di bawah jembatan sekalipun. Di sana ada orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang, berkumpul memuji Tuhan. Tuhan hadir. Firman berkata apa? Dua, tiga orang berkumpul. Di mana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam nama aku, di situ aku. Hadir. Di tengah-tengah mereka. Kalau Tuhan hadir, ngapain Tuhan hadir? Apakah nonton saja? Pasti tidak. Kalau Tuhan hadir, dia berkarya, saudara. Yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Saya seringkali menyampaikan firman kepada saudara, bukan? Bahwa di mana Yesus hadir, di sana ada mujizat. Lima roti, dua ikan, wanita 12 tahun pendarahan, anaknya yang sakit ayan, yang buta melihat. Kenapa? Yesus ada. Sebab itu gereja Tuhan, ketika engkau berkumpul, mengagumkan, meninggikan nama Tuhan, pastikan Yesus hadir. Dan di sini, saudara, dari awal tadi saya katakan, Yesus yang dimuliakan. Dan saya percaya gereja ini akan terus diberkati oleh Tuhan. Bukan karena pesternya siapa, bukan karena gembalanya siapa. Gereja ini ada saya atau tidak? Gereja ini ada pester Yusak atau tidak? Gereja ini akan terus diberkati. Karena apa? Tuhan yang sudah mengawali, dia akan terus melanjutkan. Dan gereja ini akan menjadi wadah di mana kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan terjadi. Sebab Yesus yang diagumkan. Katakan amin. Kita tepuk tangan terlalu bagi Tuhan kita. Amin. Saya ingat sekali, saudara, waktu awal-awal membuka gereja YHS, waktu itu namanya masih nama lama, bukan YHS. Ibadahnya di Cafe Boy, teman-teman ini tahu. Di Cafe Boy, saudara tahu di Cafe Boy. Sekarang masih ada enggak ya, saudara? Masih ada enggak ya? Sudah enggak ada mungkin. Jadi, kan kalau malam minggu kan dipakai mereka, saudara. Dipakai Cafe, saudara. Jadi, padahal minggu pagi waktu itu kalau enggak salah jam setengah tujuh pagi ibadah. Jam tiga atau jam empat begitu, atau jam dua. Teman-teman pada setting alat-alat musik, menyiapkan kursi, ngepel bersih-bersih, saudara. Dan lain sebagainya. Jam setengah tujuh beribadah. Begitu mereka datang semuanya. Apa yang terjadi? Bau rokok. Karena semalaman kan dipakai orang merokok, saudara. Wah, ini gereja kok bau rokok. Kemudian di dinding-dindingnya ditempel gambar-gambar anak-anak band yang rambutnya panjang-panjang, telanjang dada. Kemudian ada promosi rokok, saudara. Wah, ini gereja atau apa? Tetapi ternyata, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Dihadirkan Yesus di situ, kuasa Tuhan terjadi banyak keajaiban, banyak mujizat. Mereka nangis, saudara. Mereka di jamah Tuhan. Jiwa-jiwa datang. Penuh sesak. Sampai di barnya, sampai di dapurnya itu, saudara. Dipenuhi jiwa-jiwa. Penuh sesak. Sekali lagi, bukan siapa yang melayani di situ. Tetapi adalah Yesus yang dihadirkan. Kemudian penuh, gak muat. Kalau gak salah waktu itu jamah 300. Pindah ke sebelahnya di Batang Garing. Ini teman-teman yang minggu kuti dari awal. Batang Garing, saudara. Penuh lagi. Kemudian Tuhan memberikan tanah di sini, dibangun. Waktu itu masih kecil, saudara masih di tengah ini saja. Dan Tuhan terus dimuliakan. Mengembang ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang. Sampai sekarang. Ada gak di antara saudara yang waktu itu ikut di Cafe Boy? Apakah ada di antara saudara? Saya pengen lihat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oh banyak ternyata. Ini adalah jemaat-jemaat yang setia. Dan pasti tahu cerita dan kisahnya. Gak penting. Tempatnya. Yang penting adalah Yesus hadir. Dan itu cukup. Saudara. Ada pemulihan. Ada mujizat. Ada keajaiban. Ada pertumbuhan rohani. Saudara. Ada perubahan di dalam kehidupannya. Karena itu saya seringkali katakan kepada jemaat. Begini. Dimana engkau bergerja, pastikan engkau bertumbuh. Rohanimu bertumbuh. Dan ketika engkau beribadah bergerja, bertumbuh rohanimu di situ. Menetaplah di situ. Jangan kemana-mana lagi. Saya seringkali menyampaikan itu. Ada orang yang gerejanya minggu satu, gereja A. Minggu kedua, gereja B. Minggu ketiga, gereja E. Saudara. Kurang pas. Kurang baik. Saya katakan dalam nama Yesus. Bahwa dimana engkau merasa bertumbuh rohanimu. Tertanamlah di situ. Dan ketika engkau sudah tertanam beribadah, engkau pasti berbuah. Bertumbuh kemudian berbuah. Berbuah apa? Kasih, kesetiaan, berbuah tentang. Yaitu kebaikan, buah-buah roh muncul di dalam diri saudara. Sehingga orang di sekitarmu melihat. Misalnya apa? Anak saudara. Atau orang tuamu. Papa kok sekarang berubah ya? Tidak lagi temperamen. Mama kok sekarang berubah ya? Menjadi lebih perhatian kepada keluarga. Berubah. Siapa yang merubah? Bukan gereja, tetapi Tuhan. Yang hadir di dalam setiap ibadah saudara. Itu apa? Artinya adalah bertumbuh. Saudara, gereja adalah eklesia. Dengar baik-baik. Tadi sudah saya katakan, tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang sanggup memindahkanmu dari gelap kepada terang. Selain Yesus. Tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang sanggup memindahkanmu dari maut kepada hidup yang kekal. Selain Yesus. Tidak ada satu pun kuasa di dunia ini yang sanggup membebaskanmu dari cengkraman dosa. Kepada kebenaran. Kecuali Yesus satu-satunya. Tidak ada yang bisa melepaskanmu dari tekanan kehidupan. Mungkin orang sebagian mau mendapatkan kelegaan dengan cara apa. Sekarang kan marak istilah healing. Ayo kita healing. Wisata rohani misalnya. Wisata kemana, kumpul-kumpul dengan teman-teman healing katanya sudah. Tidak apa-apa, boleh. Nonton, boleh. Tetapi apakah itu sungguh-sungguh bisa memberikan kelegaan kepada kita? Mungkin sesaat iya. Tetapi setelah pulang dari wisata, dari healing itu, dari pertemuan itu, kembali lagi. Stres, tekanan. Tapi dengar ini baik-baik. Baca kalimat ini. Healing sejati adalah ketika engkau datang kepada Yesus. Katakan amin. Karena dia adalah sumber sukacita. Yesus sendiri berkata apa? Datanglah kepada aku, hai engkau yang letih dan berbeban berat. Lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan. Inilah healing yang sejati. Hanya Yesus yang sanggup memindahkanmu. Dari gelap kepada terang yang ajaib. Saudara yang dikasih Tuhan, gereja adalah eklesia. Orang-orang yang dipanggil keluar. Dari gelap kepada terang hanya oleh dan melalui Kristus Yesus Tuhan. Satu. Sekarang yang kedua. Gereja adalah tubuh Kristus. Efesos 1 ayat yang kedua-dua. Dia telah menundukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Dan telah memberikan Kristus kepada gereja sebagai kepala. Dan dari kepala atas segala sesuatu. Yesus adalah kepala dari gereja. Kepala atas segala sesuatu. Yang adalah tubuhnya. Yakni kepenuhan dia yang memenuhi semuanya dalam segalanya. Yesus adalah kepala dan kita gerejanya adalah apa disebutkan? Tubuh. Kepala dan tubuh. Kalau tubuh tanpa kepala, mati pasti. Kalau tubuh lepas dari kepala, pasti akan mati. Sebab itu saya menyampaikan kepada saudara bahwa gereja yang sehat adalah gereja yang selalu menjadikan Yesus sebagai senter di dalam seluruh pelayanannya. Ini saudara. Apapun bidang pelayanan yang kita lakukan di dalam pengembalaan gereja, ingat bahwa sentrisnya, senternya haruslah Yesus. Mau kotbah, mau WL, worshiper nyanyi, main musik, yang nari, yang terima tamu, yang merapikan kursi, yang ngepel, sentrisnya Yesus. Harus Yesus yang dimuliakan, harus Yesus yang dimuliakan, mau pelayanan ceriti, berbagi, amal, siapa yang dimuliakan? Harus Yesus, bukan gereja, eh ingat ya, itu yang nabur aku loh, catat namaku ya, jangan lupa. Loh, siapa yang dimuliakan? Bukan orang-orang atau gereja, pastikan bahwa karena kasih Tuhan, aku berbagi berkat bagi engkau. Percaya Yesus ya, Yesus yang dimuliakan, ketika Tuhan memakai-Mu untuk engkau mendoakan orang sakit dan sembuh, weh karena aku hebat kan, roh Tuhan ada padaku, sudah. Lalu dia yang dimuliakan, yang benar adalah, seperti yang seringkali kita melihat di TV-TV kan, sudah. Karena Yesus, semua karena anugerah, itu yang keren. Gereja yang sehat adalah gereja yang selalu menjadikan Yesus sebagai sentris, senter di dalam seluruh pelayanannya. Tadi saya katakan bahwa tubuh tanpa kepala mati. Kalau ada gereja yang enggak sentris kepada Yesus, tidak terkoneksi dengan kepala itu, pasti akan mati. Mungkin belum kelihatan, tetapi percayalah itu. Seperti anak terhilang itu, ketika anak itu pergi dari rumah, mati enggak? Enggak mati, malah kaya dia, uangnya banyak kan, berfoya-foya. Ya, orang berkata, kamu meninggalkan rumah, meninggalkan orang tuamu kok malah diberkati. Uangmu banyak, temenmu banyak, tunggu waktunya. Saatnya dia compang-camping, miskin, hartanya habis, melarat, makan ampas babi. Enggak boleh, pasti mati. Karena itu engkau gereja Tuhan, pastikan engkau terkoneksi dengan kepala, yaitu Yesus. Efesos 5 ayat 23. Kristus adalah kepala gereja. Dan dia adalah penyelamat tubuh. Ini. Kristus adalah kepala gereja. Siapapun saudara, ketika engkau percaya Yesus, engkau adalah eklesia, ekalio. Engkau adalah gereja. Yang tidak bisa tidak, engkau harus terhubung dengan kepala, karena kita adalah bagian tubuh. Dan bagian tubuh ini kan macam-macam kan, saudara. Ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada telinga, saudara. Saling menopang satu dengan yang lainnya. Betul tidak, saudara? Semua berfungsi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Namun yang jelas, apapun bagian itu harus terkoneksi dengan kepala. Harus nurut dengan apa kata kepala. Kalau kepala ngomong begini, kamu sudah kenyang. Tapi mulut-mulut tidak mau nurut. Makan terus. Padahal dalam benaknya kenyang. Emang sudah habis makan kenyang. Tapi ada yang terus ngemil, terus. Lalu kemudian pasti jadinya tidak baik kalau tidak nurut dengan kepala. Kepala berkata begini, kolesterolmu tinggi loh. Tensimu tinggi loh. Makan durian tanpa kontrol. Babi guling, babi kecap, kaki babi. Udang, kepiting, kerang, dilalap habis. Padahal kepala ngomong apa? Kolesterolmu tinggi. Tapi tubuh tidak mau nurut. Mulut tidak mau nurut. Jadinya pasti tidak baik. Ini gambaran simpel. Saudara sebagai gereja Tuhan harus nurut kepala. Siapa kepala? Yesus. Apa Yesus? Yesus adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman. Harus dengar-dengaran dan nurut akan firman. Kadang firman memang tidak masuk akal, tidak masuk nalar. Tetapi Tuhan katakan, percaya saja. Saya waktu pertama kali datang di Kalimantan, di Palangka Raya tahun 2003. Saudara sudah lahir belum? 2003. Saya tahun 2003 datang di Palangka Raya. Diutus ke sini. Saya tidak tahu. Waduh, Palangka. Tapi saya nurut, saudara, kepada Tuhan dan sudah konfirmasi dengan istri. Istri mendukung waktu itu, saudara. Dan perangkatlah saya. Turunlah di bandara. Hutan semua, saudara, waktu itu, saudara. Hutan semua. Tuhan tolong aku, Tuhan. Waktu itu saya ngomong kepada Tuhan begini, seperti Musa ngomong. Tuhan, kalau bukan Engkau yang menyertai, aku enggak mau berjalan, Tuhan. Tapi karena Engkau yang menyuruh, yang menyertai, aku melangkah dan berjalan. Meskipun secara akal manusia enggak nyaman, saudara. Tetapi ketika kita nurut akan kepala itu, saudara. Jadinya baik sampai sekarang dan diberkati oleh Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dengar-dengaran akan kepala. Terkoneksi dengan kepala. Jangan memberontak. Nurut saja apa kata Firman. Semuanya akan menjadi baik. Kita adalah bagian tubuh. Ada kaki kanan, kaki kiri. Tangan kanan, tangan kiri. Saling menopang satu dengan yang lainnya. Tidak menjatuhkan. Betul, saudara? Ada enggak misalnya kaki terpelecok misalnya. Lalu kemudian mulut memaki. Dasar kaki goblok ini. Lalu kemudian tangan ngambil batu, dipukul ini. Goblok, goblok, goblok. Enggak ada. Karena apa? Saling menopang. Yang benar adalah mungkin mulut mengadu, tangan mungkin pijit-pijit dan seterusnya. Ini yang benar. Demikian juga kita kalau ada gereja atau anak Tuhan yang lain sedang terpleset, jatuh, jangan malah didorong. Kalau ada orang yang lemah, sedang melakukan kesalahan, jangan malah kemudian disebar luas seluruh dunia tahu. Dihibur, dikuatkan. Percaya ya, bangkit. Tuhan pasti menolong. Itu keren. Kita adalah gereja Tuhan. Oke, saya terlalu panjang. Sekarang yang terakhir, ketiga. Kebenaran yang ketiga tentang gereja Tuhan adalah, gereja adalah eklesia. Dipanggil keluar. Yang kedua adalah gereja adalah tubuh Kristus yang harus terkoneksi dengan kepala. Tidak bisa tidak. Yang ketiga adalah gereja Tuhan yang kokoh. Ini yang Yesus katakan. Matius 16 ayat 18 dan 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah kevas dan di atas batu karang ini, aku akan membangun gerejaku. Dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat bertahan menghadapinya. Terus. Dan aku akan memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan surga, dan apapun yang engkau ikat di bumi, akan terjadi seperti yang terikat di surga. Dan apapun yang engkau lepaskan di bumi, akan terjadi seperti yang terlepas di surga. Disebutkan adalah bahwa membangun gereja di atas batu karang. Batu karang ini adalah bermakna tentang kokoh, kuat, tetap tinggal, tak tergoyahkan, tak tergoncangkan. Demikian juga gereja Tuhan, baik secara makna sesungguhnya, yaitu orang-orang percaya, ataupun secara pengembalaan. Gereja akan terus berdiri kokoh, meskipun dihimpit, dihadang, ditindas, kemudian diganggu, dimusuhin, dibenci. Gereja akan berkembang dan berdiri kokoh. Karena apa? Karena yang membela adalah Tuhan sendiri. Dan dia adalah pembela yang agung, yang tidak pernah terkalahkan. Kalau seseorang punya perkara di pengadilan, dia mencari pembela, pengacara, dan pengacaranya kalau top, misalnya dia jago membela dan tidak pernah kalah, pasti dia merasa aman. Wah tenang, ada pembela yang mendampingi aku, pasti menang. Tapi namanya manusia, bisa kalah. Betul, saudara? Bisa kalah. Yesus adalah pembela yang agung, dan tidak akan pernah kalah. Dia selalu menang dan berkemenangan. Dia yang membela gerejanya. Karena itu gereja akan terus berdiri kokoh dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan jiwa-jiwa bertambah banyak. Tidak hanya di sini. Tetapi denominasi lain pun akan juga terus diberkati. Yang terpenting adalah Yesus dimuliakan. Bukankah ada ayat yang mengatakan, ayatnya sebentar. Ada ayat yang mengatakan, Yohanes 12 ayat 32, Dan jika aku ditinggikan di muka bumi ini, maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Di sini, siapa yang ditinggikan? Satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Saya dari awal melayani, sering berkata kepada Semaat, jangan sentris kepada pastor, pastor banyak kelemahan dan kekurangan. Tapi berpusatlah kepada Tuhan. Karena dia yang tidak pernah berubah. Dan ketika dia ditinggikan, dia akan menarik jiwa-jiwa datang kepada dia. Saya mendengar banyak kesaksian-kesaksian melalui channel-channel YouTube dan juga di sosial media bahwa banyak orang-orang dari seberang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan yang memusuhi gereja, tiba-tiba datang kepada Tuhan dan bertobat. Yang terakhir yang saya dengar, ada seorang yang berusaha membandingkan kitabnya, kitab agamanya, dengan kitab suci kita. Apa yang terjadi saudara? Dia berusaha mencari kelemahan, kesalahan di alkitab kita. Tapi baru membuka kitab kejadian, sudah dijamah oleh Tuhan katanya. Karena apa? Diteritakan tentang kejadian langit dan bumi, Tuhan menciptakan langit dan bumi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya. Dia berkata, kok di kitab suci orang, kok di kitab suci orang Kristen, kok ada ya? Kok di kitabku malah gak ada, kejadian langit dan bumi. Wah dia tambah ingin tahu, buka terus, kemudian sampai kisah tentang Yesus, siapa itu Yesus, dan seterusnya. Dijamah Tuhan. Dan akhirnya, seorang ini yang memusuhi Tuhan, membenci gereja, bertobat, dan tidak hanya dia sendiri. Dia mengajak begitu banyak orang, menyampaikan tentang kebenaran Tuhan. Weh, ini dahsyat, inilah gereja Tuhan. Siapa yang membela? Bukan manusia, tetapi adalah dia. Elohim Tuhan semesta alam. Kita beri sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita dulu. Baik saudara, gereja akan berdiri kokoh, baik secara organisasi pengembalaan, sudah meskipun dalam himbitan, dalam hambatan, bahkan aniaya, khususnya di akhir zaman ini akan terus berkembang, termasuk gereja ini. Saya tahu tidak, gereja ini dulu dibenci banyak orang. Gereja ini dulu dibenci banyak orang, tidak tahu sekarang. Tidak tahu, sudah saya juga bingung kok dibenci banyak orang, padahal saya juga pokoknya melayani gitu saja. Tapi ternyata, apa namanya, ya sudah melayani dengan murni saja Tuhan, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang berajara, dan terus diberkati Tuhan sampai sekarang. Sekarang sudah ada gereja kasongan, kemudian sebentar lagi ada di, mana, Pulang Pisau, sudah di Kuala Kurun juga ada, berkembang ke kanan dan ke kiri. Tapi kembalanya enggak boleh mengembang ke kanan dan ke kiri. Harus tetap, apa namanya, jaga. Itu secara organisasi pengembalaan, secara gereja individu, pribadi adalah, gereja juga akan berdiri kokoh. Saudara, keselamatan yang saudara punya, itu tinggal tetap, tidak akan bergeser. Firman berkata, kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Contoh ya, bayangkan ini adalah saudara atau saya. Saudara dan saya ada di tangannya Tuhan. Dan di tangan Tuhan, ini tidak akan pernah bergeser sedikitpun. Kalau ada kuasa jahat, atau siapapun yang berusaha merebutmu dari tangan Tuhan, misalnya, Iblis ngomong, Tuhan, biarkan itu yang ada di tanganmu, si Cun itu, biarlah menemani aku, masuk ke neraka. Kira-kira Tuhan ngomong apa? Apakah kemudian Tuhan melempar? Ya sudah, ambillah Jajun, bawakan neraka. Apa begitu sudah? Saya percaya tidak. Tuhan akan berkata begini, kalau Iblis ngomong begitu, enak saja engkau Iblis, aku sudah mati bagi dia, aku sudah berkorban menyala bagi dia, aku sudah membayar mahal untuk dia. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut Cun dari tanganku, kata Tuhan. Karena itu saya percaya, sampai saya mati, saya dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan. Demikian juga saudara, sekali engkau dikasihi Tuhan, selamanya kasih Tuhan atasmu, tidak pernah berubah. Katakan amin. Itulah cinta dan kasih Tuhan. Beda dengan manusia. Manusia, kasihnya berubah. Ketika menikah, begitu mewah. Setahun, setahun setengah, dua tahun, KDRT, selingkuh lagi saudara. Pasti saudara tahu, Pestatun kok tahu ya kisahnya. Bukan tentang itu, saya hanya ngomong saja saudara. Ya, lagi marah. Saudara, itu kasih manusia, tetapi Tuhan cinta kasihnya kepada saya, kepadamu tidak pernah berubah. Engkau akan aman di dalam tangannya Tuhan. Silahkan dibuka ayatnya di Yohanes, pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-28. Saya sudah mau selesai. Sebentar lagi. Aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa, dan tidak seorang pun akan merampas mereka dari tanganku, kata Tuhan. Ayo. Kalau kita di tangan Tuhan, siapa kira-kira yang bisa merebut saudara dari tangan Tuhan? Tidak mungkin. Tidak akan. Itu saudara. kita baca langsung ayat terakhir, di Efesos 5 ayat 27. Supaya dia dapat menampilkan di hadapannya gereja yang cemerlang, yang tidak bercacat atau kerut, atau sesuatu yang serupa itu, yakni gereja yang kudus dan tanpa celah. bisakah kita? Ya. Yesus yang memampukan kita, yang menjadikan kita menjadi gereja yang tanpa celah, tanpa kerut, tanpa noda, gereja yang kudus. Saudara, di dalam pengembalaan gereja, tidak ada satu gereja pun di dunia ini yang sempurna. Kita semua paham dan tahu, kita pasti mengakui itu, semua gereja ada sisi lemah, ada kekurangannya, namanya manusia. Tetapi, saya kembali katakan kepada saudara, ketika engkau bergereja, pastikanlah engkau bertumbuh secara rohani, dan tertanamlah di sana. Ada orang yang ke gereja, suka gereja yang besar, yang sebagian lagi, aku enggak suka gereja besar, sukanya gereja yang kecil, ya sudah, tertanamlah di situ, dan bertumbuh. Beberapa orang bersaksi ketika beribadah di sini. Kenapa kersuka di IHS? Karena banyak orang, dan gerejanya enggak terlalu terang. Loh, kenapa bisa begitu? Iya. Kebetulan orang ini, cukup banyak dikenal orang. Begitu masuk ke IHS, enggak ada yang tahu, karena banyak orang kan, jadi orang enggak saling memperhatikan. Begitu duduk, apalagi tempatnya mungkin agak remang-remang, gelap, duduk langsung nangis, memuji Tuhan, mendengar firman, pulang diberkati oleh Tuhan. Enggak ada orang yang tahu. Karena apa? Banyak jemaat, ribuan. Kalau segini itu, enggak salah, sekitar 1400, 1300. Beda dengan yang kecil. Begitu datang, orang yang sedikit kan, oh silahkan Bapak, ditaruh di depan, malah sungkan. Banyak yang seperti itu. Itu tergantung dari pribadi masing-masing. Ada orang yang suka gerejanya, apa namanya, yang pendetanya yang tua, saudara, saudara. Aku suka gereja yang seperti itu, jadi tenang, teduh. tapi ada yang suka yang pasternya, enerjik, semangat, yang mudah. Ya sudah, bergerjalah di situ, dan bertumbuh, pastikan bertumbuh. Ada orang yang suka gerejanya, hingar-hingar, bersorak-sorai, ada yang teduh, tenang, ngantuk. Saudara. Tetapi sekali lagi bahwa, harus bertumbuh. Oke, ini tiga hal yang harus kita pahami, tentang gereja, bahwa gereja adalah saudara, yang sudah dipindahkan. Gereja adalah tubuh Kristus, yang harus terhubung dengan kepala. Dan yang terakhir, gereja yang kokoh, karena, karena, dibangun di atas batu karang. Siapa batu karang? Yesus. Yesus bertanya kepada Petrus begini, Petrus, menurut kamu siapa aku? Petrus berkata apa? Engkau adalah Mesias, anak Elohim yang hidup. Lalu Tuhan katakan, engkau adalah kevas di atas batu karang ini. Jadi, saudara, dibangun di atas batu karang yang teguh. Masalah terberat apapun yang kau alami, yang kau alami, saudara. Ingat bahwa engkau adalah gereja yang kokoh, tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Karena masalah keluarga, ekonomi, himpitan, keuangan, masalah sakit-penyakit misalnya. Ada orang yang meninggalkan Tuhan, karena dia dihimpit, masalah persoalan, sudah, enggak usah gereja-gerejaan lagi, enggak usah Yesus-Yesusan, sama saja. Kata mereka, ingat, ingat, saudara adalah gereja yang kokoh, yang dibangun di atas dasar, yaitu batu karang yang teguh, Yesus Kristus. Engkau harusnya adalah pribadi yang kokoh dan kuat. Kalau orang meninggalkan Tuhan karena masalah, dia sedang lupa, bahwa dia dibangun di atas batu karang. Hari ini engkau dan saya diingatkan lagi, apapun masalah, yang kita hadapi, sebesar apapun, saudara adalah pribadi yang kokoh, gereja yang kokoh. Sekali Yesus tetapi Yesus. Katakan amin. Percaya, masalahmu itu, enggak selamanya kok, saudara. Setiap masalah ada, tanggal kadal warsanya. Dan Tuhan menetapkan kita, bukan untuk kalah, tetapi lebih dari pemenang. Semua punya masalah, saudara punya masalah, saya pun ada. Tetapi kita punya Tuhan yang dasyat, yang hebat, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan itu cukup. khutbahnya pun cukup selesai. Yuk bangkit bersama, kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang bersuka cita, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kau Tuhan yang kalahkan maut, Hanya padamu hatiku berseru. Kau Tuhan yang hancurkan kutubku. Hanya padamu, hanya padamu meserahkan hidupku. Penyertaanmu ada di dalamku. Tanganmu yang memegang hidupku. Tanganmu yang memegang hidupku. Kau tahu engkau bersamaku. Lewatku semua masalah, takkan tinggalkanku. Di dalammu, Yesus kekuatanku. Kau sumber pengharapanku. Lewatku semua masalah, Engkau setia bersamaku. Angkat suaramu, katakan. Kau Tuhan yang kalahkan maut, Hanya padamu hatiku berseru. Kau Tuhan yang hancurkan kutub. Hanya padamu, Hanya padamu kuserahkan hidupku. Penyertaanmu ada di dalamku. Tanganmu yang memegang hidupku. Kau tahu engkau bersamaku. Lewatku semua masalah, Takkan tinggalkanku. Di dalammu, Yesus kekuatanku. Kau sumber pengharapanku. Lewatku semua masalah, Engkau setia bersamaku. Sama-sama nyanyikan, Tanganmu yang memegang hidupku. Tanganmu yang memegang hidupku. Kau tahu engkau bersamaku. Lewatku semua masalah, Takkan tinggalkanku. Tanganmu yang memegang hidupku. Kau tahu engkau bersamaku. Lewatku semua masalah, Takkan tinggalkanku. Di dalammu, Yesus kekuatanku. Tanganmu yang memegang hidupku. Kau sumber pengharapanku. Lewatku semua masalah, Engkau setia bersamaku. Engkau setia bersamaku. Surat-surat bagi nama Tuhan kita. Haleluya!